Hai ingin kubukul bacarmu saat ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pamirso sedoyo ya kita akan mulai membuat poster-poster yang simple saja ya latihan buat yang baru-baru mau belajar poster silahkan diperhatikan tahap pertama Oke langsung saja kita mulai jangan lupa coy yang dengerin nih subscribe coy subscribe langsung pertama kita buat poster bentuknya portrait ya seperti ini untuk ukuran dasarnya pakai aja A4 atau A3 atau A2 atau A1 makin kecil A nya makin gede ukurannya Oke lanjut kita tahap pertama dalam pembuatan poster itu ini berapa menit ya dari 45 Oke kita cepet aja ya tahap pertama dalam pembuatan poster itu kita buat bentuk background dulu oke backgroundnya sudah jadi apa pelan-pelan aja ya ini terus lainnya dihapus diganti warna yang smooth oke setelah jadi backgroundnya ini kita namain dulu background di layar pertama pelan-pelan aja Bro kalau kencangan bisa diperlambat ah udah jadi background pertama yang kedua di background ada background lagi bingung kan lu nah ini bentuk buat bentuk kotak pakai shift tekan sih biar kotaknya akurat rata kiri-kanan atas terus copy ukurannya perkira diperkirakan saja ya jangan kecil-kecil jangan terlalu besar nah terus fungsinya kotak ini buat apa buat ngepasin blitnya jadi kalau poster itu kan kadang di print bagian pinggir ini nanti dia nggak bakal kena kena print gitu loh paham ya paham naik terus delete garis bantu tadi di delete terus dikasih warna yang berbeda bro ya warna udah beruh udah vintage ini warnanya warnanya sudah vintage kemudian kita cari contoh-contoh cari dulu yang gampang misalnya buat poster poster bentuk Ocean ini gua udah nyari kayak gini nih ya kita ambil aja Hai buat ini buat referensi referendum of course Oke terus setelah di screenshot di control F kesini bro Oke udah jadi Hai cari sumber-sumber gambar yang gampang dulu jangan yang sulit-sulit ya nanti puyeng nah terus cari yang modelnya flat flat aja aja yang banyak siluet-sulet kayak gini gampang enggak usah susah dulu bro kalau yang susah-susah dulu kayak gini ini susah kayak gini juga terlalu detail itu pusing nanti kita cari dulu brother nah ini gampang nih Oke ini siluet nih ini boleh ini juga gampang nih kita ambil yang ini aja dah yang gampang nih Oke terus di copy Hai dipaste lagi brother disini Oke warnanya untuk pewarnaan kalau belum bisa ngerekaya sewarna sendiri silahkan ambil warna dari poster orang ya brother nah kayak gitu misalnya ya ini temanya sunset tahap pertama kemudian Hai kemudian ini background diatas background itu ada sumber referensi tulis referensi Hai jangan ditaruh di bawah background nanti dia ketutup background oke makin at makin letaknya makin di atas berarti dia makin di depan layar ya terus di bagian depan lagi depannya lagi kita buat Hai ininya siluetnya nanti siluet hitam ini kita jadikan apa daun kelapanya namain daun kelapa oke terus dikunci biar enggak kepencet-pencet ininya nih dikunci kalau dibuka kuncinya dia bisa digeser-geser nanti kepencet Oke kita buat di file daun kelapa dulu bro ini full ini aja ya mouse ya sebenarnya bisa pakai apa namanya pen tablet nih gampang nih tinggal di search jadi Hai terus udah langsung itu dibuat ininya daun kelapanya ya kira-kira aja lah nggak usah cakep-cakep yang penting apa aku contoh aja gimana ya nggak usah cakep-cakep lah ngapain cakep-cakep nah ini sabar sabar ini agak lama ya videonya kayaknya nih sabarlah pokoknya ya sabar ya Bro sabar desain Tuhan Bro nah ini begini Oke cantik set-tentik apa nanti gua bikin beberapa tahap deh ini deh kayaknya banyak banget nih nanti nih satu jadi ambil warnanya berupa ke eyedropper tool ambil aja kalau pusing ya kalau gua kadang tetap gua enggak suka gua warnanya gua warnanya gua rubah aja gua rubah bro terus kita buat lagi Hai daun karena fungsinya referensi gambar ini buat apa biar kita gampang gitu lho Bro bikinnya brother Hai nah inilah contohnya Oke uh sebenarnya pakai pen tablet nih cepet banget nih tapi enggak apa-apa buat contoh ya yang penting tuh maksimalkan alat yang ada jangan pusing-pusing terpaku pada Wah ini nih pakai pen tablet nih ya bagus nih enggak enggak gitu Bro ini berdasarkan latihan kita sendiri-sendiri makin sering berlatih maka makin cepat bisanya Oke jelas ya ujelas lah langsung saja duh lama nih kayaknya nih gue sabar ya enggak apa-apa lah kenapa yang belakangnya jelek ini nantikan kita potong gitu loh kita clipping Max setujuannya nah udah kita buat sebagian dulu terus ditaruh sini aja nah misalnya kita rapi-rapin lagi tinggal copy copy aja yang udah jadi nih biar cepat gitu ya gitu Hai set ini mungkin disini ya ini di atas gue sukanya kayak gini kurang ke pinggir udah nih udah jadi misalnya udah jadi ya misalnya ambil lagi dibuka gini ya ambil copy backgroundnya nanti harus semua file harus ada di dalam kotak kecil ini ya kotak yang kecil ini jadi dua ya bro gua atas-atas terus cara nge-clipping Max nya gimana nih gua matiin udah disini semua ya file nya nih tuh ini di grup dulu nah yang mau di clipping Max itu di belakang nanti yang buat apa proporsi tempat lebar clipping Max nya di depan terus ditaruh di rata tengah kiri kanan rata tengah atas bawah terus di shift tekan nah klik kanan make clipping Max objek objek yang mau di clipping Max jangan ditaruh di depan ya harus di belakang ininya apa framenya Oke sebelumnya di grup dulu oke ya paham ya di situ ya Hai clipping Max nah ini udah jadi kan kurang lebih kayak gini nih terus tahap kedua dia kalau digambar ini tahap pertama tuh ada apa namanya pohon kelapa ya daunnya doang yang kelihatan tahu keduanya itu gua biasa bikin yang lebih dekat kedua pertama kan pohon kelapa yang dekat kedua ini tanah nih yang dekat ketiga itu air laut kan tapi di atas air laut ada ini ada bukit nih apa sih bukit berarti ini urutan ketiga gua masukin air laut menjadi background terakhir gitu loh nggak mungkin dong bukitnya di belakang air lautnya nggak kelihatan nanti kasarannya begitu yang kedua ini kan paling depannya ini daun kelapa di belakang daun kelapa ini tanah gua bikin tanah berarti dibawahnya nah ini gua tulis Hai apa ya pasir pasir Oke terus begini ya bentuknya ya normal-normal aja lah nggak usah pusing-pusing ini bisa dikasih ombak-ombak dikit nah yaps terus setelah itu ini dibuka lagi copy paste biar ukurannya sama ini gua copy aja disini di 4 finder aja kalau yang ini karena objeknya cuma satu nah terus warnanya warna pantai bisa ambil yang ini juga gitu ambil terserah mau yang mana udah diambil lalu Hai yang kedua kita buat yang ketiga kita kita buat ininya apa Hai eh laut di belakang pasir ada laut laut ini pakai yang ini kotak yang tadi Hai nah pasirnya goblok gua apa kunci bikin laut hai oke lautnya warna samain aja dah biar nggak pusing-pusing Hai ini juga samain deh dan kelapanya caranya mainnya gini carakan tadi udah telanjur gua kasih warna beda klik pakai ini apa Direction Tool terus select same fill color yang sama warnanya di blog sama dia ambil gitu ya gampang ya Hai terus yang ke di atas laut itu ada apa ini sih semenanjung bukit-bukit apa-apa buat bukitnya kita namain bukit-bukit Hai nah disini juga deh samain deh biar nggak bingung bukit itu yang bagian bawahnya usahain agak datar ya tapi kalau nggak agak datar agak begini nih jangan begini kurang bagus nanti jadi ya dan jangan datar-datar banget lu harus kasih apa namanya seolah-olah tuh di bukitnya itu ada yang gelombang nabrak gitu loh pakai piling aja Bro nah terus ini kita buat jadi bukitnya bisa kesini berhenti biar nggak usah klipin Max klipin Max lagi warnanya apa nih kita pakai warna ah ini coklat ini atau coklat ini ya coklat ini aja dah ini sebenarnya dasarnya kayak gini aja sebenarnya dasarnya cuman nanti kita tambahin kayak shadow-shadow nya gitu di belakang ini backgroundnya gua samain juga deh warnanya Hai nih kita lanjut aja ya pertama gua mau warnain shadow di pasirnya dulu Hai gua kasih biasanya yang di dekat ah di dekat apa sih namanya air laut ini dia kayak bekas kena cipratan air laut gitu kena cipratan air laut jadi dia agak gelap warnanya terus copy paste nah pinder ini gua ambil dari warna apa pasirnya dulu tapi lebih gelap Nah gitu kan logikanya paham ya udah ya nah seolah-olah dia habis kena air kayak gitu misalnya kurang lagi gua tambahin lagi itu makin ke sini seharusnya makin pudar dia ya warnanya Hai gua ambil lagi copy paste arrange taruh belakang aja terus ini gua kasih warna yang ini sementara yang oleh yang tadi Gua kasih warna yang lebih gelapnya ini ya Ah Oke nah kayak gitu ya itu kan udah mulai kelihatan kan cakep-cakep gimana gitu terus kasih shadow shadow dikit lah apa ini apa shadow shadow pasir gitu Hai tanana nana 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 n hai 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 segera harus fokus nih kalau buat kayak gini enggak bisa ini sambil tutorial ada bingung juga ya udah jadi nih simple aja nih yang kedua eh laut dulu deh laut dibuka lagi lautnya nih kan dengan laut tuh Diba di pinggir pantainya kan warnanya putih ya kayak ombak deburan ombaknya kasih aja nggak usah ragu-ragu Hai agak ah kalau lu bingung agak gini-gininya melengkung-melengkung gininya ya nggak usah terlalu banyak lengkungan-lengkungan sih begini nah terus dia udah pasti di di belakang di belakang pasir ya posisinya karena layarnya di bawah pasir ini rada serius nih gua juga agak mikir-mikir nih buat ini nah ini kurang berani ini putihnya nah udah mulai kelihatan uis gile cakep di belakang ini mungkin ah dicoba-coba dulu ya di belakang air ini mungkin air yang lebih gelap dari buih-buihnya caranya ngopinya gimana nih ini misalnya warnanya gua rubah dulu ngopinya gimana nih biar biar langsung posisi di belakang ini taruh belakang paling belakang nah nanti otomatis pas ini kan mau dipot vinder kesini copy paste dia nanti posisinya di belakang yang putih ini nih ya set Hai kasih warna yang lebih gelap dikit nah tuh ya Hai jadinya kayak gitu tuh ii keren Hai itu ceritanya buih-buihnya gitu ombaknya udah jadi nih detail kedua nih Hai apa mau dibikin detail lagi itunya ombaknya Wah itu bisa tapi agak lama nanti lanjut ke bukit bukitnya ketebelan kalau gua Hai silin lagi lah nah dibawah bukit ini ada belum 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 dibawah ke laut lagi dibawah bukit ini ada kayak putih-putih biasa itu kayak ombak yang berdebur di apa Hai di sekitar bukitnya gitu loh Ayo kita buat begini buat begini Hai nah sedang Hai terus ini kurang pas nih Hai Oke kasih warna putih bro Hai dan nih simpel nih jadi yang ke selanjutnya bukit bukit ini biasanya gua bikin ada shadow gelap ada sedang terang kalau udah dapet warna kayak pasir tadi udah dapet warna pasir ini tinggal turunin atau naikin warnanya nah kalau udah dapet warna dasar bukit ini tinggal kasih shadow bagian atasnya saya gua kasih terang cek seolah-olah dia kena matahari gitu loh biasanya Hai kasar aja kalau ini tapi jangan patah-patah ya kalau bisa biar bagus-an nah terus copy paste Hai terus warna yang ini gua turunin deh sedikit Hai nah kasih detailing lebih bagus lagi nih Bro Hai kasih detailing dikit-dikit aja lah jangan lama-lama nanti kelamaan ininya tuturnya sorry ya kalau tutorialnya kagak jelas ini langsung direkam aja sih biar nggak pusing-pusing pakai naskah-naskah segala Oh iya kasih lagi di bawah di bagian laut gua kasih detail ombaknya biar cakep nah ini jadi lama banget nih nanti nih udah mulai kelihatan kan nih iyalah udah mau mulai kelihatan lebih cantik ya terus di bagian laut lagi kita balik ke laut lagi ini kayak ada warna gelap dan terang ya ini bisa kita jadiin lebih gelap nih di belakang nih caranya mainnya begini aja enggak usah terlalu kecil-kecil detail gitu enggak usah langsung aja begini nih mainnya nih Hai jangan-jangan ragu-ragu Hai copy paste lagi terus dipat pindar ngerti ya udah Pak pindar ya kalau belum ngerti belajar lagi nah ini ketebelan Hai dah cakap Hai wis cakap dah Hai bagian tengah ini gua detail-detailin lagi nih biar lebih biar lebih beautiful Hai terdiri 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 Hai aduh Hai ketebelan Hai mungkin gua ambil warna ini Hai atau udah cocok ini aja deh Hai nah tuh kalau dari jauh kan udah kelihatan manis gitu Hai ini udah selesai udah selesai selesai tinggal di background-nya kita mainin sekarang background-nya biasanya gua kasih awan-awan gitu nah bisa lu lihat referensi-referensi dari sini awannya bisa Hai misalnya gua mau ngambil referensi dari yang gua download tadi Hai buat awannya jangan kayak jangan kayak begini-begini nah jangan kayak gitu ya lembut-lembut aja mainnya latihan pakai apa namanya pen tool Hai nah gitu Hai tapi aku tak bisa Hai yang mudah sakit hatinya terus jadi set set copy paste warna awannya gimana bisa lebih redup dari warna langitnya bisa Hai nah tuh udah jadi caranya gimana kayak tadi kayak biasa diambil dulu warna dasarnya terus diturunin Hai Hai gitu caranya kurang turun nih Hai nah ini udah mulai kelihatan beautiful of course terus kita kasih apalagi ya kurang nih des copy paste ke ke tinggal apalagi ya kasih burung deh dikit bentuk burungnya asal aja kecil ini gak kelihatan kayak huruf W gitu lah yang penting karena burung ini kecil kita kasih warna paling tergelapnya biar dia kelihatan bro maksudnya biar kalau udah kecil gak kelihatan wah bahaya tuh kita gedein dikit nah tuh boleh kan cantik kasih matahari tenggelam boleh seolah-olah matahari tenggelam terus atau matahari dikasih kayak shadow awan-awan yang melintas begitu maksudnya jadi detail nih lama-lama nih jadi pusing gak sih nah simple ini udah jadi ya udah selesai anggap aja selesai ini bagi gua kurang masuk nih warnanya biasanya biar lebih cakep gua satuin sama awan gitu warnanya atau sama pasirnya atau sama ininya tapi kalau gelap gua satuin sama awannya aja awannya gua gedein dikit karena kadang tuh dia kayak ninggalin garis gitu loh di ilustrator nih kalau warna-warna yang tertentu gitu gua gedein dikit tuh yang atas kan kayak ninggalin garis tuh gua naikin jadinya udah cakep referensinya boleh dihapus boleh nanti dulu paling atas terakhir finishing dia titelnya judul 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 oke misalnya judulnya apa ya yang cocok ya ini kan tropical hawai 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 tulisnya gimana ya hawai gitu kali nah pakai font terserah font-font vintage lu bisa cari di yang free itu di davon di apa di screening dulu diganti pencariannya yang free terus tulis vintage font gitu gua pakai ini misalnya spasinya kurang tambahin aja hawai hawai itu dimana ya Amerika bukan sih objek nah kalau buat judul ya kalau buat judul lu jangan warnanya bentrok begini gimana caranya biar keliatan bisa ditaruh sini dan lu jangan buat warna sendiri bisa ambil warna yang dari warna yang paling tua gitu biar gak terlalu banyak warna yang nabrak nabrak gitu loh atau kalau ini terlalu kuat warnanya bisa lu bisa sih sebenarnya buat warna sendiri tapi latihannya tuh harus harus dapet gitu nah ini udah dapet nih kayak gini nih nah ini dapet nih gua gelapin dikit dapet nih nah kayak gitu tapi kalau pusing mending ambil aja langsung warna yang dari ininya dari apa warna tergelapnya biasanya gitu taruh atas atau bawah nih taruh bawah aja Hawaii gua lupa nih Hawaii nih Hawaii Hawaii poster tagline nya apa ya surf 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 Hawaii national park aja lah atau eh national park aja national park national park Nyan nah 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 bisa bisa ditambahin ctrl C ctrl B dia ngopinya jadi di belakang tambahin ini cocok ya Atau begini aja Kan Jadi nih selesai nih poster simple Yang sudah dibuat berapa menit tuh jadinya Wah lama juga ya setengah jaman Ini sebenarnya kalau belajar poster gini Lu harus tau layeringnya dulu Layeringnya itu Misalnya dimana posisi depannya Kesimpulannya dimana posisi depannya Dimana posisi yang keduanya Dimana posisi ketiganya Dimana posisi keempatnya Nah itu lu harus tau Posisi pertama tuh gua pasang di Daun kelapa Posisi kedua itu gua pasang di Apa ini namanya Pasir Kalau pasir gua pasang di posisi ketiga Sementara posisi kedua laut Nanti lu harus bikin lautnya Segini Pentulnya segini aja Ribetnya disitu Nanti mikirnya Nah mending lu ngurut aja yang kedua pasir Udah pasir jadi lu pas gambar laut Ini gua buka nih laut nih Lu bisa sampe mentok kebawah nih Tinggal di copy aja Lautnya lu perhatiin ya Tuh sampai sini sebenarnya Cuman dia ketutupan pasir Nah terus di atas laut Ada bukit berarti Bukit gak mungkin di posisi terakhir Dia pasti di atas laut Paling terakhir itu background dan langit-langit Kayak gitu Terus yang paling atas Buat finishing kasih judul Jangan lupa judulnya di expand Semuanya Font Font wajib di expand Gak boleh dibiarkan begitu saja Apalagi ya Nah kalau buat ngambil warna Kalau buat ngambil warna Usahain lu harus Jangan ngerekayasa warna sendiri nih Kan sumber referensinya ini nih Kalau gue ambil warna dari sini Jadinya PNS nanti gue jamin warna lu Jadi kayak Idola-idola PNS gitu loh Pengen yang terang-terang Mengkilap-mengkilap Kayak gitu Nanti malah gak nyambung warnanya Gak smooth gitu Ini masih bisa di smooth Dibikin smooth lagi nih Pond kelapanya Nah kalau lu bingung Lu ambil warna dari Ini gue ambil warna full dari sini tadi kan Warna dasarnya Kemudian setelah gue ambil warna dasarnya Misalnya laut Terus gue ambil warna turunannya ini Misalnya laut Fokus di laut Turun ini jadi gelap Gelapnya ngambil dari sini Terangnya ngambil dari Warna dasar ini Kayak gitu Sama kayak pasir juga Terus kasih detail-detail Nah yang ketiga Lu kalau buat Buat poster awal-awal Gak usah terlalu detail dulu Gitu loh Jadi Lekukan-lekukannya Jangan terlalu banyak Ini kayak gini-gini aja Jadi gak usah mirip-mirip kayak gini nih Gak usah mirip-mirip kayak gini nih Lu ikutin satu-satu Wah itu puyeng Lu bakalan gak selesai-selesai Lu jadi Jadi cepat mahir lu nanti Kira-kira Kurang lebih kayak gitu aja lah Tutorialnya ya Ini agak lama Bener-bener tutorialnya Jadi Mungkin Nanti Gue upload di youtube Dan jangan lupa nih Yang belum subscribe Subscribe dulu lah Hitung-hitung Cuman ngeklik doang tuh Yang merah-merah di pojok tuh Dah Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh